Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmadu Wanusowi Alarusulil Karim Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya Kasih sayangnya dan keridoannya Serta melimpahkan rezeki yang berokah kepada kita semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia Pada video kali ini Kami akan mempersembahkan kisah sahabat baginda Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam yang memuliakan tamunya Dikisahkan pada zaman ketika baginda Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam masih hidup Datanglah seseorang menemui baginda Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam dan menceritakan kepada beliau Tentang kelaparan dan kesusahan yang dialaminya Kebetulan pada waktu itu baginda Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam tidak memiliki makanan sedikitpun untuk diberikan kepada orang itu Akhirnya baginda Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam mengutus seseorang ke rumah beliau untuk menanyakan Apakah di rumah beliau ada makanan atau tidak Setelah ditanyakan kepada keluarganya Ternyata di rumah beliau pun tak ada makanan sedikitpun Kemudian beliau menanyakan kepada para sahabatnya Adakah di antara kalian sanggup melayani orang ini sebagai tamunya pada malam ini Seorang dari sahabat ansur menyahut Wahai Rasulullah Sayalah yang akan menjemuhnya Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia Singkat cerita Sahabat ansur itu pun membawa orang tadi ke rumahnya dan memberi tahu kepada istrinya Lihatlah orang ini adalah tamu baginda Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Kita harus melayaninya dengan sebaik-baiknya Keluarkanlah semua makanan Jangan ada yang tersisa di rumah kita Istrinya menjawab Demi Allah Sebenarnya tidak cukup persediaan makanan di rumah kita Kecuali sedikit yang hanya cukup untuk memberi makanan anak kita Sahabat ansur berkata Kalau begitu Engkau tidurkan mereka dahulu tanpa memberi mereka makan Apabila saya duduk mengobrol dengan tamu kita itu Engkau sajikan makanan yang sedikit itu Ketika kami mulai makan Engkau padamkan lampunya dengan pura-pura akan memperbaiki lampu itu Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia Istrinya pun melaksanakan segala rencana mereka berdua Akhirnya pada malam itu Seluruh keluarga termasuk anak-anak mereka menahan lapar hingga pagi hari Semua itu mereka lakukan Semata-mata agar tamunya makan dengan kenyang Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia Berkaitan dengan peristiwa tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka dengan berfirman dalam al-quran surat al-hashyar ayat 9 Yang artinya Dan mereka mengutamakan muhajirin Atas diri mereka sendiri Walaupun mereka dalam kesusahan Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia Di waktu dan tempat yang berbeda Ada sahabat yang selalu berpuasa Beliau sering tidak mempunyai makanan untuk berbuka Seorang sahabat ansor yang bernama Sayidina Sabit Rodialohu Anhu mengetahui hal itu Kemudian berkata kepada istrinya Aku akan membawa tamu pada malam ini Apabila kami duduk di depan hidangan makan Engkau padamkan lampunya Dengan pura-pura akan memperbaikinya Selama tamu kita belum kenyang Kita jangan makan sedikitpun hidangan itu Rencana ini berjalan dengan seperti kisah sebelumnya Ketika Sayidina Sabit Rodialohu Anhu duduk bersama dengan tamunya Dan makanan pun sudah dihidangkan Maka istrinya kemudian memadamkan lampunya Kemudian Sayidina Sabit dan tamunya Makan hidangan tersebut Akan tetapi Sayidina Sabit hanya menggerakkan Tangan dan mulutnya seperti orang yang sedang makan Sedangkan tamunya tidak mengetahui hal itu Ketika selesai sholat subuh Sayidina Sabit Rodialohu Anhu Duduk dalam majelus baginda Nabi Muhammad Ketika baginda Nabi Muhammad Melihat Sayidina Sabit Rodialohu Anhu Maka beliau bersabda Wahai Sabit Allah subhanahu wa ta'ala Sangat senang dengan pelayananmu terhadap tamu tadi malam Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia Semoga kisah tersebut bermanfaat bagi kita semua Sampai jumpa pada video berikutnya bersama al-hijrah Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!